Halo Sobat Reka, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan baik saja ya. Nah, kita jumpa lagi di channel Youtube Studio Rancang Reka Ruang bersama saya, Iza. Nah, di video ini akan kita bahas mengenai desain terbangun karya tim Rancang Reka Ruang, yaitu Gihouse. Biar nggak penasaran, yuk kita simak video selengkapnya. Rumah megah dua lantai dengan style industrial kontemporer ini berlokasi di Seleman, Yogyakarta. Rumah ini punya lahan dengan ukuran 10x30 meter. Pada fasad depannya, kesan industrial hunian ini sangat terasa. Perpaduan ton warna putih, abu, dan hitam membuat hunian ini gagah, maskulin, dan berkarakter. Area pagar depan, kami gunakan material roster beton, dan di belakang pagar ini adalah area taman depan yang diharapkan mampu membantu sirkulasi udara alami bangunan. Terdapat juga secondary skin yang terbuat dari material besi finishing cat hitam yang berfungsi untuk mengurangi paparan sinar matahari langsung yang masuk ke dalam bangunan. Nah, secondary skin ini dapat mempertahankan suhu dalam bangunan sehingga penghuni merasa nyaman. Di samping itu, secondary skin ini juga dapat dibuka tutup sehingga penghuni pun mendapatkan view ke arah luar rumah. Pada area depan ini juga terdapat pintu geser untuk carport yang terbuat dari material besi finishing cat hitam. Nah, ini adalah taman yang berada di belakang pagar roster tadi. Terdapat beberapa tanaman dan batu koral putih. Di belakang taman, terdapat tangga menuju lantai 2. Nah, tangga ini menuju ke ruang tamu outdoor dan bisa diakses oleh teman-teman dekat maupun tamu penghuni. Bagi sobat reka yang belum subscribe channel Rancang Rekar Ruang, yuk di-subscribe dulu dan jangan lupa untuk mengaktifkan lonceng notifikasinya agar selalu update dengan video-video terbaru kami. Terima kasih. Sekarang kita berada di area kolam ikan. Kolam ini berada di tengah-tengah rumah. Di sampingnya adalah ruang tamu indoor nih sobat reka. Ruang tamu ini menggunakan penutup lantai tegel kunci. Untuk furniturnya terdiri dari kursi dan meja yang terbuat dari material kayu jati. Di sebelah ruang tamu terdapat lorong. Nah, pada area lorong ini juga menggunakan penutup lantai dan tegel kunci. Area atas lorong menggunakan rangka besi dan ekspendut metal sebagai penutup lantainya. Dengan material ini, cahaya alami dari atas mampu menerangi area lorong sehingga area di sekitarnya tidak gelap dan pengat. Area berikutnya adalah area tangga. Tangga ini terlentak di antara lorong dan ruang keluarga. Nah, saat ini kita berada di ruang keluarga Gihouse. Pada area ruang keluarga ini, kami desain dengan nuansa tone warna putih yang dipaduk padankan dengan abu-abu dan aksen coklat. Di sampingnya, terdapat ruang makan dan dapur. Area ini memang kami layout dengan konsep open plain sehingga kesan luas ruang akan terasa. Nah, saat ini kita lihat view ke arah atas ruang keluarga. Pada area ini, banyak terdapat bukaan sehingga ruang di bawahnya juga mendapat asupan cahaya alami. Untuk railing tangga, area ruang keluarga ini menggunakan rangka metal dan kaca bening. Area berikutnya adalah ruang kerja. Ruang ini terletak di sebelah kolam ikan. Ruang kerja ini sengaja didesain terbuka agar penghuni dapat menikmati view ke arah kolam ikan dan ruangan mendapatkan sirkulasi udara serta pencahayaan alami. Untuk plafonnya, menggunakan bahan PVC sedangkan penutup lantainya menggunakan granite tile warna hitam. Terdapat railing pembatas yang terbuat dari material kayu. Nah, sobat reka, pembatas ini juga dapat digunakan sebagai meja untuk laptop maupun tempat ngopi lho. Nah, saat ini kita sedang melihat view ke arah. ke arah atas kolam ikan untuk penutup atapnya menggunakan rangka metal hollow dan penutup atap transparan solar flat. Saat ini kita melihat view dari lantai 2 ke arah kolam ikan. Nah, ini dia skylight-nya. kalau yang ini adalah view yang kita lihat dari atas ruang keluarga. Untuk railing tangganya, menggunakan rangka metal hollow dan expanded metal. Nah, ini adalah area ruang tamu outdoor yang bisa diakses dari tangga di belakang taman depan tadi. Untuk daun pintu dan kusen G-House ini menggunakan material kayu jati. View ini kita lihat dari lantai 2 di atas ruang makan dan dapur. Bagi sobat reka yang tertarik membangun rumah seperti G-House ini, silakan menghubungi tim merancang reka ruang yang kontaknya kami sertakan pada deskripsi video ya. Sekarang, kita menuju ruang tidur ART atau asisten rumah tangga. Yuk kita eksplor area ini. Saat ini kita berada di area belakang rumah dan ini adalah penampakan fasad belakang dari G-House. Demikian pembahasan kami tentang G-House, sebuah rumah megah dua lantai dengan konsep industrial kontemporer. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa pada video seri ekspos karya kami berikutnya. Bye-bye! Sampai jumpa pada video seri ekspos karya kami berikutnya. Sampai jumpa pada video seri ekspos karya kami berikutnya Sampai jumpa pada video seri ekspos karya kami berikutnya. Terima kasih.